Untuk kamu yang ingin bergabung dalam program beta tester dari Nizer Create, langsung saja DM melalui Instagram di Nizer Create. Selamat datang kembali di Nizer Create. Di video kali ini kita akan belajar cara membuat menu Next dan Previous yang keren di KLWP. Tutorial ini cocok untuk pemula maupun yang sudah berpengalaman dengan KLWP. Saya akan menjelaskan langkah demi langkah dengan detail yang mudah diikuti. Setelah mengikuti tutorial ini, Anda akan bisa membuat navigasi yang menarik dan fungsional untuk preset KLWP Anda. Sebelum kita mulai, jangan lupa aktifkan notifikasi dengan menekan tombol lonceng dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update tutorial-tutorial menarik lainnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai tutorialnya. Nah, sebelum kita masuk ke tutorial, mari kita lihat bahan-bahan yang akan kita gunakan. Seperti yang kalian lihat di layar, saya sudah menyiapkan beberapa gambar dan ikon yang akan kita implementasikan ke dalam KLWP nanti. Pertama, kita punya tiga gambar background yang menarik. Ada Guardian Tales dengan karakter-karakter yang colorful, PUBG Mobile dengan nuansa dramatisnya, dan Minecraft dengan tampilan yang ceria. Di bagian bawah, sudah saya siapkan juga tombol navigasi yang akan kita gunakan, tombol Next dengan ikon panah ke kanan, tombol Prev dengan ikon panah ke kiri, dan sebuah tombol Play Now yang akan menjadi call to action kita. Semua bahan ini sudah saya atur dalam format yang tepat, sehingga nanti akan mudah kita implementasikan ke dalam KLWP. Mari kita lanjut ke tahap berikutnya untuk mulai membuat navigasi yang keren ini. Sekarang kita akan mulai dengan langkah-langkah import aset ke KLWP. Buka aplikasi KLWP dan buat proyek baru, kita akan import semua bahan-bahan atau asets gambar yang sudah kita siapkan tadi, ke dalam tab Global. Untuk menjaga kerapihan, kita akan membuat tiga folder untuk mengorganisir asets kita. Folder pertama adalah Game. Kedua adalah Icon. Dan yang ketiga adalah Formula. Selanjutnya, mari masuk ke folder Game yang baru saja kita buat. Di sini, kita akan membuat tiga objek gambar atau bitmap. Beri nama objek-objek ini dengan urutan A, B, dan C. Tenang saja, kalian bebas memberi nama sesuai keinginan kalian. Step berikutnya. Di masing-masing objek A, B, dan C yang sudah kita buat tadi, pilih Background Game sesuai dengan yang sudah kita siapkan. Pilih Icon Folder dengan titik 2 di bagian atas untuk kembali, dan masuk ke Folder Icon. Di Folder Icon, kita akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Buat tiga objek bitmap dengan nama Next. Play, dan Prev. Kemudian, pilih gambar ikon yang sesuai dengan nama masing-masing objek. Setelah itu, kembali lagi ke menu utama menggunakan Icon Folder. Dan kita akan masuk ke Folder Formula. Kita akan membuat objek daftar atau list yang akan berfungsi sebagai formula navigasi Previous dan Next. Beri nama objek list ini dengan nama NAV. Pada bagian Option, tuliskan Next dan Prev yang dipisahkan dengan koma. Dengan ini, proses import aset telah selesai. Mari kita lanjut ke tahap berikutnya yang lebih menarik. Lalu kita masuk ke tahap yang lebih menarik, yaitu membuat layout atau tampilan UI yang nantinya akan kita lihat di ponsel pertama. Kembali ke menu utama dan pergi ke tab Barang. Selanjutnya, buat satu objek gambar dengan tipe Bitmap. Objek ini akan menjadi tempat untuk menampilkan background game yang sudah kita import sebelumnya. Di sini saya memberi nama Game One, tapi kalian bebas memberi nama sesuai keinginan. Sekarang, mari kita tampilkan background game di objek Game One. Caranya seperti ini. Pilih objek Game One. Di menu Bitmap, berikan fungsi global dengan cara mencentang checkbox yang ada di samping kanan. Ini akan membuka pilihan menu di atas. Pilih ikon Globe. Kini menu Bitmap dapat menampilkan objek yang ada di tab Global. Setelah itu, tab menu Bitmap sampai muncul list variable yang sudah kita buat. Karena ini Game One, maka saya akan memilih Game A. Kalian mungkin melihat tampilannya masih kecil. Kita akan membuatnya memenuhi layar. Caranya, centang menu lebar sampai muncul menu seperti sebelumnya. Kali ini, pilih ikon Kalkulator. Di sini kita akan memasukkan formula untuk menghitung luas atau lebar layar ponsel. Formula ini akan membuat tema menyesuaikan ukuran di berbagai device. Mari kita lihat hasilnya. Tekan ikon Save untuk melihat penampakannya di layar ponsel. Perfekt, kita sudah berhasil menampilkan cover game yang akan kita mainkan. Selanjutnya, kembali ke menu utama. Masih di tab Barang, kita akan membuat sebuah grup susun untuk ikon-ikon Next, Prev, dan Play. Beri nama grup tersebut dengan nama Nav. Masuk ke grup susun tersebut dan buat tiga objek image dengan nama Next, Prev, dan Play. Untuk menyusunnya secara horizontal, pergi ke tab Lapisan, di menu susun pilih tengah horizontal. Sekarang ikon navigasi sudah berjajar secara horizontal. Berikutnya, kita akan menampilkan ikon-ikon yang sudah kita import sebelumnya. Caranya sama seperti saat kita import cover game. Kalian bisa mengatur ukurannya sesuai selera. Jangan lupa berikan space agar ikon tidak berdempetan. Sekarang ikon-ikon yang sudah kita importun. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu membuat animasi perpindahan antara game 1 dan game 2. Pertama, kita pergi ke game 1, lalu pilih tab animasi. Di sini kita akan menambahkan animasi, ikuti langkah di video seperti yang kalian lihat. Pada bagian aksi, kita ubah menjadi pudar muncul. Selanjutnya, pergi ke menu rumus, dan berikan formula yang sudah saya siapkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk game 2, kalian bisa melakukan hal yang sama. Atau cara cepatnya, copy animasi dari game 1 dan paste ke animasi game 2. Yang perlu diubah hanyalah nilai PREV menjadi NEXT di formulanya. Sekarang, mari kita save dan lihat hasilnya. Perfect! Kita sudah berhasil membuat navigasi untuk game kita. Untuk tutorial selanjutnya, kita akan membahas cara membuat pilihan game lebih dari satu. Dan yang paling menarik, bagaimana membuat tombol Play Now bisa langsung menjalankan game atau aplikasinya. Untuk kamu yang ingin mengetahui tutorial ini secara lebih detail, termasuk penjelasan lengkap tentang formula-formula yang digunakan. Kamu bisa order e-book yang ada di deskripsi video. Mungkin itu saja untuk tutorial kali ini. Saya Nizer. See you next time!